Kedua kabel ini bentuknya mirip, tapi cara kerjanya beda. Dan faktanya, banyak yang belum tau kalau kabel digital yang ini bisa disetting anti ngeping. Halo guys, welcome to Dom's DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini gue akan kasih tau kalian perbedaan kabel RCA dan digital out. Banyak DJ yang masih belum tau perbedaan dari kabel RCA dan kabel digital. Memang bentuk konektornya ini mirip-mirip, tapi cara kerja dari kedua kabel ini beda. Dan kayak yang gue bilang di awal, kalau kabel digital ini bisa amanin lagu lu dari peak level yang out of control. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu buat lu yang bingung mau download lagu-lagu DJ, langsung aja ke www.cupingdj.com. Ada DJ set yang bisa lu dapetin, lengkap dari urutan lagu, hot cue, looping, jadi lu tinggal mainin aja. DJ set ini juga bisa langsung ke Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Support Dom's DJ dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Pastinya gue akan sharing tentang kreatif, tips and trick, review, breakdown, dan bedtime DJ story. Kabel RCA dan digital memiliki cara kerja yang berbeda. Kalau kabel RCA, cara kerjanya adalah dengan mengirim sinyal audio ke speaker kalian. Atau ke mixer kalian. Nah, kalau kabel digital, ini cara kerjanya beda. Dia mengirim data digital, data digital. Jadi bukan sinyal audio aja, tapi data digital yang perlu diolah lagi untuk menjadi sinyal audio oleh prosesor. Nah, oleh karena itu, kabel digital ini tidak dimiliki oleh semua perangkat audio. Khususnya alat-alat perangkat audio yang lama, itu belum support untuk digital out. Atau kalau biasanya kalian lihat di home theater, itu ada SPDIF, itu juga termaksud dari bagian digital audio. Nah, di DJM 700 ini, sudah mendukung digital input. Jadi dia memang punya prosesor yang dapat mengolah data-data tadi untuk menjadi sinyal audio. Tapi kedua kabel ini, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita mulai dari kabel RCA. Biasanya kabel RCA ini yang, ujung jacknya pasti kalian tahu, dan biasanya ada warna merah dan putih. Itu untuk left dan untuk right. Nah, kabel RCA ini memiliki kelebihan dengan harga yang relatif lebih murah. Dan mendukung hampir semua perangkat audio sederhana. Karena nggak semua perangkat bisa mendukung kabel digital. Jadi ya, itu jadi salah satu kelebihannya kabel RCA. Tapi kabel RCA ini juga memiliki kekurangan. Di mana kabel jenis RCA, ini lebih rentan terganggu dengan sinyal intervensi dari perangkat elektronik yang lain. Biasanya, kayak di konten kita yang sebelumnya, itu kita bahas suara noise. Jadi ada suara noise home yang terangkat. Apalagi kalau kabel RCA-nya itu yang panjang, dia pakai 10 meter gitu. Nah, itu sangat-sangat rentan dari intervensi. Intervensi ini biasanya satuan frekuensi yang kita biasa sebut itu noise ya. Biasanya dia, contoh kalau misalnya di Indonesia ini 50 hertz. Nah, itu 50 hertz itu yang dari perangkat elektronik kalian itu masuk ke dalam kabel ini. Dan karena kabel RCA ini mengirip sinyal audio, otomatis frekuensi tadi masuk ke dalam frekuensi audio kalian. Nah, kalau kabel digital atau biasanya disebut kabel koaksial, ini dia memiliki kelebihan yang cukup signifikan menurut gue. Yang pastinya dia bisa terbebas dari gangguan sinyal intervensi. Karena konstruksi kabelnya ini, dia tuh dibungkus dengan pelindung konduktor. Dia mirip kayak balance kabel. Kalau balance itu kan dia biasanya dibungkus tuh, sama satu bungkusan kayak aluminium foil. Beda-beda sih. Tergantung brandnya sendiri ngeluarinnya apa. Nah, kayak kabel XLR lah contohnya. Nah, itu kan terbebas dari sinyal intervensi dia. Sama seperti kabel digital ini pun juga. Dan kelebihan selanjutnya, karena ini kabel sifatnya mengirim data digital, jadi bisa dibilang kayak USB lah. Dia mengirim data digital. Yang dimana digital satuannya binari tuh, satu dan nol. Nah, karena dia mengirim data digital itu, jadi prosesor kita, contoh disini perangkat DJM900 Nexus 2 ini, nah, itu dia dapat diolah lagi data audio yang dikirim dari kabel ini ke perangkat ini. Dengan tujuan untuk meng-enhance suara kualitas dari lagu kalian. Nah, tapi karena pastinya setiap barang punya kekurangan, untuk kabel digital ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah harganya yang relatif cukup lebih mahal dibanding RCA. Dan pastinya ketika kalian memutuskan untuk memakai digital output, maka perangkat device input dan output kalian, itu harus dalam routingan digital. Yang dimana si player kalian udah mendukung untuk digital out, lalu untuk mixer kalian pun sudah mendukung untuk digital input, atau kalau misalkan kalian home theater gitu, player kalian tuh sama speaker udah harus mendukung tuh untuk digital. Tapi ya, ini salah satu syarat sih untuk menggunakan digital audio system. Jadi ya wajar aja ya. Nah, sekarang gue akan kasih tau untuk settingan kabel digital out di dalam DJM900 Nexus 2. Di sini gue ada si DJ 3000 satu pasang, dan ada satu buah DJM900 Nexus 2. Untuk si DJ yang sebelah kanan dari gue, di sini gue menggunakan kabel digital out. Oke, ini warnanya sama, putih juga. Tapi yang ini digital out. Dan untuk si DJ 3000 yang di sebelah kiri, ini kita pakai kabel RCA only. Gue akan kasih lihat nanti perbedaannya. Oke, di sini kita udah terhubung. Untuk kabel digital, ini kita pasang di si DJ 3000 sebelah kanan. Nah, untuk men-setting digital output kalian, itu kalian bisa masuk ke settingan di dalam DJM900 Nexus 2 ini. Nah, pertama-tama kita tahan tombol wake up. Ini kita ke paling kanan dulu. Jadi kita mesti unlock dulu untuk settingannya. Ini ada lock, kita tap. Lalu kita tap lagi. Ini kita turn off lock-nya. Ini sudah ter-unlock. Oke, sekarang kita ke kiri lagi. Kalau kalian lihat, di sini itu ada yang namanya digital master out. Nah, kita masuk ke dalam digital master out. Untuk level, itu kalian bisa setting lagi untuk digital out-nya mau seberapa. Minus 10 dB kah? Atau minus 15 dB? Atau minus 19 dB? Ini tergantung settingan yang kalian mau inginkan. Kalau di sini gue pakai yang minus 10 dB. Lalu selain level, kalian juga bisa men-setting untuk sampling rate yang digunakan. Nah, di sini ada 96 kHz, ada 88,2 kHz, lalu ada 48 kHz, dan 44.100 kHz. Gue akan pakai sampling rate yang tertinggi di 98 kHz. Lalu untuk peak limiter, ini kalian bisa matiin juga. Kalian mau hidupin atau matiin. Khususnya ini peak limiter di digital input kalian ya. Selain itu, kalian juga bisa mengubah untuk input dari digital kalian. Ini mau stereo atau mono. Karena kita pakai stereo, so ya, gue pakai stereo. Oke, sekarang kita lihat untuk perbedaan yang signifikan dari kabel digital dan kabel RCA. Di channel 3, ini gue pakai digital untuk source input-nya. Dan di channel 2, ini kita pakai yang lain atau kita pakai RCA. Nah, kalian perhatiin di sini. Ketika gue gedein suara gain-nya, di sini gain meter hanya peak sampai 12, dan dia tidak nge-clip. Indikator clipnya tidak nyala. Tapi kalau kita lihat, kita pakai RCA. Di sebelah kiri. Ketika gain-nya gue naikin, dia mampu menyentuh klip. Nah, ketika indikator clip ini menyala, nah, artinya loudness dari frekuensi kalian sudah mencapai peak yang menyebabkan distorsi audio. Makanya klip ini menyala. Lain dengan digital audio, dia sudah diolah dengan data digital. Oleh karena itu, dia tidak dapat mencapai peak yang menyebabkan destruktif atau distorsi. So, itu dia perbedaan kabel RCA dan kabel digital. Sampai sini dulu tips dari gue. Thank you buat semua yang udah nonton. Support Domes DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Domes DJ, your daily DJ Updance. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax